Stakeholders dalam pengungkapan tindak bidana di bidang ekonomi yang dilakukan oleh Subdit Industri dan Perdagangan atau Subdit Indak Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya. Nah, hadir pada sore hari ini Pak Wadir Reskrimsus, kemudian Kasubdit Indak Direktorat Reskrimsus, kemudian dari Pejabat Kementerian Perindustrian juga hadir Pak Muhammad Taufik. Oh iya, terima kasih Pak. Beliau adalah Kepala Pusat Pengawasan Standarisasi Industri dari Kementerian Perindustrian. Kemudian berkenan hadir juga dari Kementerian Perdagangan, Bapak Efraim Karain. Terima kasih Pak Efraim, seraku ahli perlindungan konsumen. Kemudian dari beberapa stakeholders atau perusahaan yang terkait dengan hasil kejahatan yang dilakukan penyitaan, artinya ini adalah pemegang lisensinya, pemegang mereknya dari PT Sinzai ya, Sabun Sinzai, Pak Ali Irzan, selaku legal corporate PT Bina Karya Prima. Hadir juga Pak Irzan, terima kasih. Kemudian dari produk kosmetik ini ya, Scarlett ya, dari PT Moto Beringin Abadi yang memproduksi skincare Scarlett, Bapak Franklin Gondo Siswanto, selaku quality control. Yang paling besar ya, yang terakhir ini adalah dari PT Unilever Indonesia yang juga pernah hadir dari Legal Division Pak Ruli Mahendra Diapari. Jadi rekan-rekan sekalian, serta rekan-rekan jurnalis yang kami hormati, bahwa komitmen Kabupaten Metro Jaya untuk mendukung segala bentuk kebijakan pemerintah ya, ini ada tiga klaster kejahatan yang diungkap. Yang pertama, kejahatan di bidang importasi. Ya, ini Bapak Kabupaten Metro Jaya sangat atensi terhadap hal ini. Kemudian yang kedua, kejahatan di bidang pangan. Ya, karena Direkturat Reskrimsus itu memiliki tugas juga tergabung dalam Satgas Pangan. Ya, kejahatan importasi tadi ada, barang buktinya nanti ada drone, ada jam tangan digital, ya, dan beberapa peralatan lain. Kemudian kejahatan pangan nanti ada bakso yang tidak laik konsumsi, yang tidak memiliki izin edar, kemudian minyak goreng juga seperti itu. Dan klaster ketiga adalah kejahatan di bidang kesehatan dan perlindungan konsumen. Ya, sebagai bentuk perlindungan Polda Metro Jaya terhadap masyarakat Jakarta dan sekitarnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Ada delapan ya, delapan tersangka. Ini dapat kami katakan, ini kejahatan transnasional, ya, atau transnasional crime yang sudah diungkap oleh rekan-rekan dari Subdit Indak di Treskrimsus, karena melibatkan ada satu warga negara asing, warga negara China, yang satu ex-warga negara asing, ex-warga negara Nigeria yang yang saat ini dua tahun terakhir sudah menjadi WNI. Nanti akan dijelaskan secara detail dan rinci oleh Pak Wadir dan Pak Kasubdit tentang pengungkapan dan detail perkaranya. Kami persilakan, Pak Wadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media sekalian yang hadir pada kesempatan siang menjelang sore hari ini. Bapak Kabit Humas beserta seluruh jajaran Bit Humas Polda Metro Jaya, rekan Kasubdit Indak, serta seluruh personil jajaran Subdit Indak Direkturat Resesan Guna Khusus Polda Metro Jaya, yang kami hormati juga rekan dari Kementerian Berindustrian, kemudian juga dari Kementerian, kami ulangi dari pihak Ahli Perlindungan Konsumen, serta dari beberapa lawyer ataupun quality control, baik dari Scarlett, kemudian juga dari Unilever, dan juga dari Sun Tzu, yang juga telah hadir pada kesempatan siang menjelang sore hari ini. Jadi, moniji rekan-rekan media, pada hari ini, kami dari Subdit 1, Industri dan Perdagangan Direkturat Resesan Guna Khusus Polda Metro Jaya, melaksanakan press conference dalam rangka untuk menyampaikan informasi dan pemberitaan kepada rekan-rekan media dan tentu saja kepada seluruh warga masyarakat Indonesia terkait dengan beberapa pengungkapan kasus yang telah dilaksanakan oleh jajaran Subdit 1 Indak Direkturat Resesan Guna Khusus Polda Metro Jaya. Jadi, monijin kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa Subdit 1 Indak ini memiliki bidang tugas untuk melakukan pendegakan hukum di bidang yang terkait dengan perindustrian, perdagangan, importasi, ataupun ekspor-impor, perlindungan konsumen, dan kejahatan-kejahatan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kami Tumas. Dan pada siang hari ini, kami akan melakukan press conference terkait dengan pengungkapan kasus sebanyak delapan perkara. Sebanyak delapan perkara, di mana delapan perkara ini kami bagi ke dalam tiga klaster. Tiga klaster yaitu yang pertama adalah dugaan tindak pidana di bidang importasi. Kemudian yang kedua, dugaan tindak pidana di bidang pangan. Dan yang ketiga adalah dugaan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen dan tindak pidana kesehatan. Dari delapan perkara ini, kami telah menentukan dan menetapkan delapan orang sebagai tersangka dengan rincian yaitu enam orang merupakan warga negara Indonesia, kemudian satu orang merupakan warga negara Tiongkok, dan satu orang juga merupakan warga negara Indonesia, tetapi sebelumnya merupakan ex-warga negara dari negeri ya. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa dari delapan perkara ini, kita melihat bahwa total kerugian negara yang bisa diakibatkan dari perbuatan yang telah dilakukan oleh para pelaku tindak pidana ini, berkisar di angka sekitar 12 sampai 13 miliar rupiah. Dan juga ditambah dengan keuntungan yang telah diperoleh oleh para pelaku tindak pidana ini, yaitu sebesar 5,1 miliar rupiah. Itu kami ambil dari omset pendapatan bulanan dan keuntungan yang didapatkan oleh para pelaku tindak pidana ini dalam usaha ataupun dalam upaya untuk melakukan kegiatan dugaan tindak pidana-nya. Kemudian kami masuk kepada jenis-jenis kejahatan yang telah dilakukan ini. Klaster yang pertama yaitu dugaan tindak pidana di bidang importasi. Dapat kami jelaskan bahwa ada 4 perkara yang telah dilakukan pengungkapan. Yang pertama yaitu tindak pidana mengimpor dan memperdagangkan peralatan elektronik yang tidak bersertifikat sumber daya dan perangkat pos dan informatika. Dan kemudian juga tidak memiliki panduan ataupun manual book yang berlebelkan bahasa Indonesia. Peralatan elektronik yang kami amankan ini berupa dalam bentuk drone dan juga jam digital untuk barang bukti sudah dihadirkan oleh rekan-rekan pendidik nanti rekan-rekan media bisa melihat bersama terkait dengan BB yang sudah kita siapkan. Kemudian yang kedua dugaan tindak pidana memperdagangkan memperdagangkan sediaan farmasi berupa salep yang diduga berasal dari Cina yang juga tidak yang diperdagangkan tanpa adanya izin edar. Kemudian yang ketiga yaitu mengimpor dan memperdagangkan barang-barang berupa kosmetik yang berasal dari negara negeria yang dimasukkan ke Indonesia dimana bermakai macam merek tersebut juga tidak memiliki izin edar. Kemudian yang keempat yang terakhir yang terkait dengan kejahatan importasi ini dapat kami sampaikan yaitu memperdagangkan dan menyimpan pakaian dagang pakaian mohon maaf pakaian impor yang mana adalah pakaian impor bekas yang tidak sesuai dengan standar ataupun mutu yang dipersyaratkan. jadi ini adalah kejahatan balpres rekarkan juga bisa lihat barang buktinya juga sudah kita tampilkan disini dan ini pelakunya diduga diduga untuk sementara merupakan juga dari warga negara Tiongkok kemudian klaster yang kedua klaster yang kedua itu terkait dengan kejahatan pangan rekarkan media pasti juga sudah mengetahui semuanya bahwa Direktorat Reserja Kepenal Khusus ini juga memiliki tugas utama sebagai Satgas Pangan Daerah dimana kami adalah kepanjangan tangan dari Satgas Pangan Polri yang diawaki oleh Baris Krim Polri sehingga dari Direktorat Reserja Kepenal Khusus khususnya dari Subdit 1 Indak juga merupakan bagian dari Satgas Pangan Daerah sehingga kami terus melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk melakukan penegakan hukum terkait dengan kejahatan-kejahatan yang terkait dengan pangan nah pada hari ini kami tampilkan dua perkara yang terkait dengan kejahatan pangan yang pertama yaitu dugaan tindak pidana yang dilakukan dengan kegiatan memproduksi dan mengedarkan bakso yang tidak memiliki izin edar ataupun menampilkan label yang tidak sesuai dengan kemasan yang sesungguhnya ini dari hasil penyidikan kita ketahui bahwa dari labelnya tersebut disampaikan bahwa adalah bakso ini berisi dengan bahan pokok dari daging sapi tapi ternyata setelah kita labkan bahan pokok dari bakso ini hanyalah dari tepung kemudian ditambah dari beberapa bagian jeruan dari tubuh dari hewan seperti di bagian leher ya dari bagian leher sapi itu yang kemudian di blender dan kemudian dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan bakso ini kemudian yang kedua kami juga telah melakukan kegiatan pengungkapan terkait dengan kegiatan memproduksi dan mengedarkan minyak goreng kemasan ya dimana meja goreng kemasan ini dipasangkan sebuah label dengan inisial J dimana dikatakan bahwa minyak goreng ini adalah minyak goreng premium tapi ternyata setelah kita labkan minyak goreng ini bukan berupakan bagian dari minyak goreng premium jadi hanya berstandar minyak goreng biasa kemudian oleh si pelaku usaha ini dipergunakan dengan memberi label agar harganya menjadi semakin tinggi mereka juga tidak memiliki izin edar dan juga tidak memiliki sertifikat produk penggunaan tanda SNI dari minyak goreng yang telah kita lakukan pendidikan ini kemudian yang ketiga klaster yang ketiga rekan-rekan dapat kami sampaikan bahwa kita juga telah melakukan pengungkapan di bidang tindak pidana kesehatan dan juga perlindungan konsumen ya rekan-rekan bisa lihat pada sore hari ini hadir rekan-rekan kita dari Unilever kemudian juga dari Sun Sui dan juga dari Scarlett kami sampaikan bahwa kegiatan yang pertama adalah kami melakukan pengungkapan kasus dalam hal kegiatan memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi berupa sabun cair sampo dan juga handbody dengan menggunakan berbagai macam merek internasional seperti Lux Lifeboy kemudian Head & Soldiers Sunsil Pentin dan hampir semua produk-produk yang sudah beredar luas di masyarakat kemudian juga ditambah dengan Citra Scarlett yang semuanya dilakukan diduga secara melawan hukum dan tanpa memiliki izin edar yang resmi sesuai dengan ketentuan hukum yang harusnya dilaksanakan oleh para pelaku usaha ini kemudian yang kedua di klaster yang ketiga ini yaitu memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi berupa sabun mandi yang dijual secara online melalui toko online kemudian dengan mengelabui masyarakat dengan memasang iklan ataupun produk yang terkenal seperti Lifeboy Lux Shinzui yang semuanya tidak memenuhi standar dan atau sesuai persyaratan dari instansi-instansi yang terkait ini rekan-rekan 8 kegiatan ataupun 8 pengungkapan kasus yang dilakukan oleh Kasubdit Indak beserta seluruh jajarannya dimana dibagi dalam 3 klaster tadi importasi kemudian kejahatan pangan dan juga terkait dengan kegiatan kejahatan kesehatan dan penlindungan konsumen untuk selanjutnya kami sampaikan kepada Bapak Kasubdit Indak kalau ada yang mau ditambahkan mungkin terkait dengan modus operandi ataupun dengan pasal persangkaan yang dilakukan oleh para pelaku usaha ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kami hormati Bapak KB Tumas Bapak Wadir para undangan dari Kementerian Perdagangan Perindustrian kemudian para pihak pelaku usaha serta rekan-rekan pers media yang kami banggakan kami izin menambahkan untuk pengungkapan kasus tindak pidana ekonomi atau transnational crime yang disampaikan oleh Bapak KB Tumas bahwa sejatinya Subit 1 Indak di Traskrimsus Polda Metro Jaya melakukan tindakan tegas yaitu tindakan berdasarkan dengan aturan hukum kepada para pelaku usaha yang melakukan usahanya secara melawan hukum dimana diharapkan ini akan menimbulkan deterrence effect bagi pelaku-pelaku usaha lain yang mencoba melakukan usahanya secara ilegal atau melawan ketentuan hukum adapun tindakan kami ini sejatinya adalah untuk melindungi masyarakat untuk memastikan bahwa produk-produk yang diterima oleh masyarakat adalah produk yang sesuai dengan standar adalah produk yang sesuai dengan etiket kemasan adalah produk yang sesuai dengan kualitas yang ditentukan dimana hal ini juga untuk mencegah dari masyarakat menjadi korban karena terdapat beberapa produk yang tidak sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh aturan hukum dan oleh pemerintah kemudian jika digunakan akan dapat menimbulkan efek yang tidak baik baik dari segi kesehatan dan lain sebagainya adapun yang kami ingin jelaskan disini bahwa terhadap kejahatan importasi ini kami telah bekerja dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2024 begitu juga dengan kami mengungkap kejahatan pangan serta kejahatan terhadap kesehatan dan perlindungan konsumen dimana untuk kejahatan kesehatan dan perlindungan konsumen ini ada hal yang sangat menarik dimana selain kami juga bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Kesehatan kami juga sangat disupport oleh pihak pemegang merek dalam hal ini Unilever serta dari Scarlett dan Shizui dimana kemudian ada satu hal yang kami melihat sangat membahayakan masyarakat produk-produk dari kosmetik atau berupa sabun body lotion shampoo ini kemudian kita belum mengetahui bagaimana isi kandungannya dimana diduga dari hasil penyidikan yang kami lakukan ada yang bersumber dari limbah yang seharusnya tidak dipergunakan atau tidak diperjual belikan lagi tapi hanya bisa digunakan bagian pencucian kendaraan maupun ada juga yang digunakan dari produk limbah atau produk kosmetik ini kemudian menyasar selain kepada orang dewasa juga menyasar kepada anak balita nah ini yang kami khawatirkan akan dapat membahayakan kesehatan dimana kami sementara memeriksakan secara laboratoris apakah dari produk-produk kosmetik ini apakah dari produk-produk sabun body lotion shampoo ini memiliki kadar yang sesuai dalam hal ini akan kami periksakan apakah di dalamnya itu terkandung mikroorganik maupun kimia yang sesuai dengan standar atau yang dibawa dari batas yang ditentukan kami dapat mencontohkan disini yaitu dari para pelaku kejahatan ini ada satu produk yang bisa kami contohkan yaitu produk sweet sal ini adalah produk sabun yang digunakan untuk bayi untuk anak balita ini yang sangat dikhawatirkan juga oleh penyidik maupun oleh pemegang merek dalam hal ini dari Unilever yang akan dapat membahayakan kesehatan yang dapat diperkirakan akan mengganggu kesehatan dari anak-anak kecil atau anak balita yang menggunakan produk ini demikian juga produk yang lain yang juga akan digunakan oleh orang dewasa bila kemudian tidak sesuai standar dapat tentunya menimbulkan efek yang tidak baik untuk kesehatan kemudian izin kami menyampaikan bahwa barang bukti yang telah kami sita dari tiga klaster kejahatan ini yaitu terhadap kejahatan importasi kami menyita 395 bal pakaian bekas dimana diduga pakaian ini berasal dari Cina kemudian 1931 piscis peralatan elektronik yang terdiri dari drone dan jam tangan kemudian ada 930 piscis kosmetik impor baik dari Nigeria dan dari Cina dari Nigeria oleh pelaku ini dibawa dengan dilakukan hand carry dimana pelaku ini merupakan warga negara Nigeria tadinya dan sudah sekitar 2,5 tahun sudah beralih menjadi warga negara Indonesia selain itu juga terdapat 2275 bungkus bakso yang tidak memiliki izin edar kemudian 540 botol minyak goreng kemasan 800 mili perkemasannya dan 1997,5 liter berbagai macam kosmetik sabun shampoo body scrub sabun bayi dan hand body ada pun untuk ancaman hukuman yang diterapkan bagi para pelaku kami menerapkan tentang pasal 110 undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dan turunannya kemudian kami juga menerapkan pasal 64 angka 21 undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang pangan serta kami menerapkan juga pasal 138 ayat 2 undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan serta kami menerapkan pasal 62 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen beserta turunannya dimana ancaman maksimal pidana penjara 5 tahun serta denda 2 miliar paling maksimal demikian mungkin yang dapat kami tambahkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami kembalikan kepada Bapak KB Tumas Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Pak Wadir dan Pak Kasubdid kami persilahkan dari Kementerian Perindustrian mungkin berkenan ada yang ingin disampaikan Pak Monggo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang Bapak-Bapak Ibu-Ibu rekan-rekan media pertama-tama mungkin kami mengucapkan terima kasih atas bantuan atau kontribusi dari Bapak-Bapak Adit Kremsus Indak Polda Metro Jaya atas hasil penindakan dan atas hasil proses penegakan hukum yang memang berkaitan dengan para pelaku usaha yang memang melakukan kegiatan usahanya tidak sesuai dengan ketetuan peraturan penundang-undangan khususnya kalau di perindustrian adalah berkaitan dengan pelanggaran di standar nasional Indonesia yang diberlakukan secara wajib maupun terkait dengan undang-undang lain atau peraturan lain yang berhubungan dengan kegiatan di industri mungkin itu yang bisa sampaikan saya lagi terima kasih atas atas kerjasama atas kontribusi dari teman-teman atau rekan-rekan dari pihak kepolisian demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Pak Taufik selanjutnya berkenan dari Kementerian Perdagangan Pak Efraim silahkan Pak mohon izin Bapak terima kasih Bapak Kabi Tumas Polda Metro Jaya Bapak Wakil Direktur Kremsus Pak Kasupdit dan Bapak Ibu sekalian rekan-rekan media terima kasih mewakili pimpinan Kementerian Perdagangan kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolda Metro dan jajaran dalam pengungkapan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kabi Tumas Bapak Wadir dan juga Pak Kasupit bahwa ada beberapa produk selain yang masuk dalam kategori kejahatan di bidang importasi pangan dan juga kesehatan kami melihat disini ada beberapa produk juga yang memang itu membahayakan konsumen ketika dilakukan kegiatan memproduksi dan memperdagangkan tidak sesuai dengan ketentuan antara lain ada drone smartwatch bakso minuman minyak goreng kemudian produk kosmetika dan lain-lain apa yang sudah dilakukan oleh jajaran kepolisian daerah Metro Jaya melalui teman-teman Subdit Indak itu adalah merupakan salah satu bentuk kepedulian negara untuk melindungi warga negara Indonesia khususnya yang ada di wilayah hukum Poldai Metro Jaya sehingga kami sekali lagi menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas penegakan hukum yang sudah dilakukan semoga apa yang sudah dilakukan hari ini boleh berguna untuk melindungi konsumen di Indonesia terima kasih baik selanjutnya dari Unilever kami persilakan Pak Ruli karena produknya paling banyak beredar yang tidak sesuai ketentuan silakan Pak Ruli terima kasih Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang Bapak Ibu semuanya kami ingin mengucapkan dari PT Unilever Indonesia TBK mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto Bapak Direks Krimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Adi Safri Simanjutak dan Rekan-Rekan Subdit 1 Indak Ditres Krimsus Polda Metro Jaya atas penegakan hukum terhadap produk-produk yang diduga palsu ini Hal ini sangat sangat membantu kami PT Unilever Indonesia TBK dari pemalsuan produk-produk kami selaku pemegang merek yang sah dan tentu saja ini membantu kami dalam menjaga dan memastikan keamanan konsumen kami sehingga tidak terjadi hal-hal yang membahayakan bagi keselamatan konsumen kami demikian yang dapat saya sampaikan terima kasih terima kasih Pak Roli dari Scarlett kami persilahkan juga silakan Pak selamat siang kami dari PT Moto Beringinabadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto SIK Bapak Direks Krimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Adi Safri Siman Juntak SIKMH Rekan-rekan Subdit 1 Indak Ditres Krimsus Polda Metro Jaya atas penegakan hukum ini sehingga sangat membantu kami PT Moto Beringinabadi selaku produsen dari produk Scarlett dari pemalsuan produk-produk kami dan tentu saja keamanan konsumen sehingga tidak terjadi hal-hal yang membahayakan keselamatan konsumen Scarlett terima kasih baik terima kasih yang terakhir sebelum tanya-jawab dari Sinsui Sinsui gak ada ya Pak Ali Irsan terima kasih sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari PT Bintang Karya Prima khususnya terkait dalam kasus ini pemalsuan barang produk Sinsui kami mengucapkan sangat-sangat terima kasih kepada Pak 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 Kompolda Metro Jaya Pak Irjen Pol Pak Karyoto Diskrimsus Polda Jaya Kompens Pol Ades Afri Siman Juntak dan rekan-rekan satu subjit satu indak Diskrimsus Polda Metro Jaya kami sangat mengapresiasi terkait temuan-temuan produk-produk palsu ini dan kami juga sangat-sangat berterima kasih sudah dibantu untuk menemukan produk-produk palsu ini jadi juga untuk keamanan-keamanan konsumen dijaga betul-betul sekali lagi saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tiba saat yang ditunggu-tunggu oleh abang kita ini pasti ingin bertanya ya silakan dari sebelah atau sisi kanan saya eh bersilakan abang kita dulu Bang Amin udah diwakili beliau ya terima kasih pak silakan bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terus yang pertama masalah barang bukti udah sekian banyak dan dari luar dari mana mereka sehingga dengan mudahnya masuk ke dalam ke Indonesia padahal kita tahu bahwa penjagaan di pihak cukai sangat ketat dan dipakai lainnya tapi ini dengan mudah sampai berkarung-karung bertonton mungkin dibilangin semudahnya itu padahal barang-barang lain seperti narkoba satu kilo aja bisa terdeteksi itu yang pertama yang kemudian yang kedua ini kejahatan internasional tadi dibilang internasional karena entah negara ada tiga pihak yang dirugikan pertama pemerintah kedua perusahaan yang lainnya kemudian yang ketiga masyarakat tapi kenapa alasan apa penyidik tidak melakukan penahanan padahal ini sangat merugikan negara tadi kalau saya tidak salah mendengar sampai belasan miliar merugikan negara ini kan sudah termasuk kejahatan yang luar biasa terus kemudian ancaman kesehatan bagi masyarakat pun sangat luar biasa terus kemudian pihak perusahaan tapi anehnya kenapa ini sampai lapan-lapannya tidak dilakukan penahanan sementara ada pelaku dari luar nanti dia kabur dengan alasan oh sudah kabur ke luar negeri mungkin gitu aja terima kasih pak baik terima kasih langsung dijawab pak wadir atau pak kasudit silahkan mohon izin terima kasih untuk pertanyaan dari rekan-rekan media jadi mohon izin mungkin tidak kapasitas kami untuk mengomentari terkait dengan proses masuknya barang ini karena itu sudah ada instansi terkait yang mengawaki dengan terkaitan hal tersebut tapi yang kami lakukan penindakan ini itu adalah yang berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan anggota di lapangan jadi kita mendapatkan informasi contohnya ada gudang yang menyimpan balpres nah kemudian anggota kemudian melakukan penyidikan dan kita lakukan pengungkapan kasus dengan terkait ini kami juga terus berkoordinasi secara intensif berkoordinasi secara aktif dengan instansi-instansi yang terkait terkait dengan kegiatan importasi maupun terkait dengan kegiatan pangan ataupun terkait dengan kegiatan di bidang tidak pedana kesehatan ataupun tidak pedana perlindungan konsumen dan kemudian juga perlu kami sampaikan bahwa kami sangat menyadari bahwa perkara ini adalah perkara yang sangat-sangat merugikan baik itu mulai dari unsur pemerintah sudah jelas kita mendapatkan kerugian yang cukup besar dari adanya barang-barang yang diduga tidak memiliki izin secara lengkap ini kemudian juga dari perusahaan-perusahaan yang memiliki barang asli pasti juga mengalami kerugian karena adanya duplikasi darang-barang tersebut dan yang paling kami sangat-sangat sesali adalah kerugian dari masyarakat karena mungkin ketidaktahuannya akhirnya mungkin karena melihat adanya perbedaan sedikit harga sampai akhirnya masyarakat memilih harga yang mungkin diat yang dibawah dari harga standar pasar tapi ternyata barang yang ditemui adalah barang palsu ataupun barang yang tidak sesuai dengan ketentuan ataupun aturan yang seharusnya ada dari barang-barang tersebut nah kami bukannya tidak bertindak tegas kami sudah melakukan penindakan tegas bahkan perlu kami sampaikan bahwa tidak semua perkara ini persangkaan pasalnya itu ancaman hukumannya bisa dilakukan penahanan kemudian juga ini melibatkan ataupun memerlukan proses penyidikan yang cukup panjang jadi kejahatan-kejahatan yang kami sampaikan ini bukan merupakan kejahatan konvensional yang mungkin sifatnya kejahatan pencurian kejahatan penipuan dan penggelapan yang biasa tetapi memerlukan waktu proses penyidikan yang cukup panjang sehingga perlu benar-benar kehatian dan perlu benar-benar ketelitian dari penyidik untuk menemukan dan mengkapi semua persangkaan pasal yang ada dari undang-undang yang kami terapkan kepada para tersangka ini dan kemudian juga sebagian yang saya singgung tadi kita juga melihat bahwa tidak semua undang-undang ini persangkaan pasalnya itu masuk dalam keteria untuk dilakukan penahanan contohnya ada undang-undang pangan kalau kami tidak salah itu ancaman hukuman maksimalnya adalah dua tahun penjara tapi kami yakinkan kepada seluruh rekan-rekan media pasti kami akan melakukan tindakan tegas terhadap setiap kegiatan yang melakukan kegiatan seperti ini ya kami selain dari yang kami lakukan pengungkapan lapan ini masih banyak pengungkapan kasus lainnya yang sudah kami lakukan dan itu juga ada beberapa orang yang sudah kita lakukan penahanan mungkin itu yang dapat saya sampaikan Pak Kasudit silahkan kalau mau ditambahkan terima kasih atas kegiatan yang diberikan mau izin seperti tadi kami menambahkan dari yang disampaikan oleh Bapak Wadir bahwa sejatinya untuk penanganan perkara ini belum selesai penyidik masih terus mengembangkan untuk kemudian menemukan siapa yang menjadi intelektual siapa yang menjadi big fish siapa yang menjadi aktor pelaku utama yang menggerakkan atau yang menyuruh melakukan jadi penetapan tersangka ini belum selesai kami juga masih terus melakukan pengembangan mudah-mudahan kami bisa menjawab dari apa yang dituntut oleh masyarakat kemudian apa yang ditanyakan oleh rekan-rekan media dimana ada beberapa perkara yang kami masih bekerja sama baik dengan Unilever maupun melibatkan dari pihak eksternal seperti Beacukai kemudian kami juga akan berkoordinasi dengan Difubintar untuk kemudian mengungkap perkara ini sampai dengan tuntas karena tadi di dalamnya ada unsur transnational crimes ada pelaku yang melibatkan merupakan warga negara asing jadi sekali lagi kami masih terus mendalami dan kami akan mengembangkan perkara ini sampai dengan maksimal demikian terima kasih terima kasih terima kasih